yo welcome back to my channel sukri lahi pertama oke temen-temen ya aduh maaf nih dari tadi pagi nggak ada nge-upload story atau mungkin ngasih info tentang Vicky Naki dan Tukbah karena mereka sendiri pun dari kemarin tuh nggak ada story ada juga berita gitu ya Nah jadi hari ini tuh ada ada apa ya beberapa story yang bisa kita apa ya kita bahas gitu bareng-bareng gitu tapi sebelum aku bahasnya aku sarankan kepada temen-temen yang baru aja memberi channel ini untuk subscribe channel ini melihat video ini dan pastinya berkomentar ya guys ya oke jadi pasti temen-temen dari Jawa Selatan dari kemarin tuh pada nyari informasi tentang Vicky Naki dan Tukbah seperti biasa lah gitu kan kita membutuhkan imun dari mereka tapi gitu ya kayaknya pada sibuk masing-masing ya Vicky mungkin lagi sibuk bikin video konten atau mungkin ada kerjaan lain dan Tukbah juga sibuk dengan ujiannya gitu seperti yang kita tahu dia tuh udah mulai ujian dari kemarin tanggal 14 nah jadi di hari ini ada yang story pertama kali mau aku bahas tuh adalah story dari Mama Eva gitu kemarin tuh aku sempet chat sama Eva tuh waktu dia lagi keundangan nah tahu-tahu hari ini story-nya tuh tentang nada badra yang mau dioperasi nah kira-kira operasi apa ya temen-temen ini nggak ada suaranya story-nya ya tapi kalau dilihat dari sini kayaknya Mama itu Bunda lagi di Jogja eh iya kah di Jogja kah kalau kemarin tuh dia lagi di Padang temen-temen ya lagi ada acara di Padang nah tapi nggak tahu lah entah Mama Eva tuh lagi di Jogja atau enggak intinya aku minta temen-temen itu untuk mendoakan nada badra dalam operasinya apapun itu semoga aja lancar dan bisa sehat kembali pulih kembali gitu ya temen-temen nah di postingan ini aku yakin kalian pasti udah pada nge-like dan juga udah pada komen di sini gitu cuman yang menarik menurut aku adalah Hai dimana tuba disini juga sempat-sempatnya buat apa yang ngelag disini gitu dan juga Vicky barengan waktu itu kemarin nah selanjutnya aku mau ngajak kalian buat ngebahas tentang tuba Oke aku mau mau apa ya mau ngajak kalian buat ngilangin dulu permasalahan tentang haters aku nggak mau teman-teman berdibawah itu komentar tentang haters yang komen di video live kemarin dan juga aku nggak mau teman-teman itu komen tentang masalah video aku bakal dengan Ari atau tidak gitu ya karena menurut aku gitu ya itu udah terlalu jauh pembahasannya dan sudah banyak banget yang berdebat yang kayaknya tam nggak akan ada ujungnya gitu jadi lebih baik diselesaikan secara apa ya gini aja gitu udah nggak usah dibahas jadi kalau dia nggak ada yang bahas kan pasti nggak ada yang bakalan nanya-nanya gitu juga ntar komentar-komentar tentang itu juga bakalan kalau aku hapus lah nah disini hari ini itu gitu maksudnya Tugba itu ngeupload story temen-temen nah gini cuman ada satu apa ya salah satu hal yang menurut aku tuh perlu dibahas yaitu disini emot ini apa artinya sedangkan fotonya menggambarkan cuacanya cerah tapi emotnya sedih apakah ini artinya cuaca cerah namun di dalam hatinya mendung waduh kayak galau-galau gitu ya nah setelah aku tanya-tanya sama temen-temen yang lain mereka tuh menyimpulkan beberapa hal dari ini ya dari emot ini yang pertama ini tuh bisa jadi karena Tugba itu tahu tentang nada badra yang akan deperasi nah secara secara apa ya secara luar gitu luar kok apa sih secara gitu ya si Tugba ini kan dekat juga dengan nada dia pasti tahu lah apa-apa hal yang terjadi dengan nada nah bisa jadi ini emot ini itu untuk menggambarkan rasa sedih dia atau bisa jadi karena soal-soal ujian dia yang susah gitu gimana kita tahu juga kan kemarin itu dia baru mulai ujian dan apa ya kayaknya susah-susah gitu jawaban ujiannya makanya dia jadi sedih atau yang terakhir karena dia juga tidak mendapatkan informasi tentang Vicky gitu kayak di chat nggak dibalas mungkin atau dimana atau mungkin nggak ada kabar dari Vicky gitu ya kita kan nggak tahu temen-temen mungkin Vicky lagi sibuk kerja jadi HPnya nggak dipegang gitu jadi intinya banyak opsi lah jawaban untuk story Tugba kali ini tapi yang pasti aku mengajak temen-temen juga buat berdoa semoga apa ya ujian Tugba tuh lancar nilainya bagus dan jadi pas pulang nanti dia senang kan ceritain ke mamanya dan ketika Tugba pulang nanti gitu ya entah kenapa aku berpikiran itu adalah momen kalo santainya Tugba mau nih itu adalah momen untuk dia tuh memperkenalkan tentang adik abang dan juga mamanya secara gitu di live terakhir dia sudah bilang dan sudah bahas tentang abangnya di season ketiga dia sudah bahas tentang mamanya nah kalau dia live di rumah maka ada kemungkinan kan kalau dia tuh akan live bareng keluarganya nggak tahu deh entah itu adiknya nanti atau abangnya yang mungkin ditanyain temen-temen mana mbak mana yang namanya Ata'ah 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 Dursun gitu nah itu bakalan eh Tanahan ya sorry sorry mana itu Tanahan Dursun nah itu kan bakalan dilihatin itu kan masih sebuah opsi ya tapi kita nggak perlu jangan minta aku harap temen-temen tuh jangan pada minta tunjukin dong mana Tanahan tunjukin mana Tanahan itu malah bikin Tugba nya nggak nyaman nanti intinya aku yakin gitu walaupun saat ini masih ditutup-tutupin tentang keluarga kalau seandainya memang jodoh atau memang sudah waktunya pasti bakalan terungkap juga kok keluarga tentang Tugba itu jadi aku harap temen-temen tuh bersabar aja jangan apa ya terlalu mengusik pribadi itu udah sering banget aku bahas ya karena Tugba ini sangat sensitif tentang hal-hal pribadi gitu apalagi saat ini tuh banyak sebab banyak kali yang DM aku bilang Bang Tanahan tuh yang mana akunya Bang aku bisa hack loh dia bilang tentang ini ini tentang Tanahan itu yang bisa hack ya yang DM aku nggak tahu itu benar atau nggak intinya kayaknya itu nggak perlu diinformasikan ke yang lain gitu kita tunggu aja informasinya dari Tugba biar lebih greget temen-temen ya nah jangan malah membuat Tugba itu kayak yang left terakhir gitu dimana dia tuh don dan itu kesal gitu kan dengan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya menurut dia tuh bukannya mensupport dia gitu bukannya membangun dia tapi malah membuat dia menjadi don nah jadi temen-temen udah tahu lah pasti apa hal-hal yang bagus dibahas dan apa yang tidak perlu dibahas gitu kan nah terakhir nih untuk Fikinaki sorry untuk Fikinaki ini tuh beneran nggak ada postingan sama sekali beberapa hari ini seterahir postingan itu adalah ini lima hari yang lalu nggak ada lagi tuh ceritanya kayak story-story dan untuk halal Expo aku nggak bisa jamin bahwa Fiki itu bakalan diundang di halal Expo jadi buat temen-temen yang bilang Bang beneran tuh Fiki bakal diundang halal Expo atau gimana-gimana tentang halal Expo nggak bisa kepastikan temen-temen intinya untuk saat ini kita tungguin aja story terbaru mereka ada juga apa kode-kode yang akan mereka berikan gitu mungkin bersabar untuk beberapa hari ini mengingat Tugba itu lagi ujian ntar abis ujian biasanya bakalan live Sip sekian dulu video hari ini semoga video ini menghibur temen-temen dan mendapat memberikan sedikit informasi tentang Fiki dan Tugba dan sampai jumpa di video update selanjutnya bye-bye selamat menikmati